Intro Ingka Kristi, Lady Rocker berusia 44 tahun Kini jadi perbincangan setelah dirinya putuskan hal ini Masih ingatkah anda dengan sosok Ingka Kristi? Dirinya adalah penyanyi yang dinobatkan jadi Lady Rocker Itu karena dirinya punya suara khas seorang rocker Nah, lama tak terdengar kabarnya, kini Ingka Kristi jadi perbincangan Itu setelah dirinya memutuskan untuk melakukan hal ini Sejak muda, mendedikasikan sebagai penyanyi wanita untuk genre musik rock Namanya kembali ramai diperbincangkan setelah akhirnya melepas masa lajang Ia adalah Ingka Kristi yang sejak tahun 90-an sudah mendapat perhatian karena penampilan dan suaranya Dilansir dari manado.ribunews.com, Ingka Kristi diketahui populer di era 90-an dulu Namun kini bertambahnya usia membuat namanya tak lagi setenar dulu Sampai memasuki usia 44 tahun, akhirnya Ingka Kristi barulah memutuskan untuk menikah Kala itu, pernikahan Ingka Kristi menjadi sangat disoroti Pernikahan Ingka Kristi digelar pada tahun 2019 lalu Tetapi kisah cinta Ingka Kristi ini seolah menarik untuk dikulik Sudah jarang tampil di televisi, sosok Ingka Kristi pernah menggemparkan panggung rock Indonesia dengan lagu-lagu hitsnya Nama Ingka Kristi kembali rame diperbincangkan saat ia memutuskan menikah di usia 44 tahun Sosok pria yang bisa meluluhkan hati ready locker itu pun tak luput dari perhatian Tahun 2019 lalu, Ingka Kristi lepas masa lajang di usia 44 tahun Ingka dipindang oleh pria pujaannya bernama San Diego Aprico Penantian Ingka Kristi selama 9 tahun untuk menikahi pria pujaan hatinya membuat Nagita Slavina takjub Keteguhan hati Ingka Kristi serta takdir yang dialami oleh sang Lady Rocker pun membuat Nagita Slavina kagum Istri Rati Ahmad itu pun pernah mengulik lebih dalam tentang kisah cinta Lady Rocker tersebut Pernikahan Ingka Kristi dan San Diego Aprico beberapa waktu lalu memang sempat menghebohkan publik Ingka akhirnya melepas masa lajangnya di usia 44 tahun Sosok suami Ingka Kristi tentu saja membuat publik penasaran Lantaran selama pacaran tak pernah diekspos Belakangan terungkap, San Diego 12 tahun lebih muda dari Ingka Kristi Mengutip laman tribun jabar pasangan ini melangsungkan akad nikah di La Gardena Copos Square Marga Hayu Tengah, Bandung pada Sabtu 27 April 2019 lalu Dilanjut resepsi di hari yang sama Di hari bahagianya itu Ingka Kristi tampil cantik mengenakan gaun pernikahan berwarna ungu violet Lengkap dengan mahkota perak di atas kepalanya Sedangkan sang mempelai pria San Diego Aprico tampil rupawan dengan balutan busana adat Sunda berwarna serupa Resepsi pernikahan mereka semakin meriah Lantaran dihadiri oleh istri gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Atalia Prarathia Kisah cinta Ingka Kristi yang tak pernah terekspos itu pun akhirnya dibuka Dalam tayangan di Talkshow Net TV edisi Selasa 16 Juli 2019 Ingka Kristi menceritakan detail di pertemuannya dengan sang suami San Diego Diungkap Ingka Kristi, ia sudah kenal dengan San Diego sejak tahun 2010 Kala itu Ingka Kristi mengaku dikenalkan dengan San Diego oleh saudaranya Tak seperti biasa, Ingka Kristi mengaku perkenalannya dengan San Diego itu sangat berarti Karena hanya dengan bersalaman dengan San Diego, Ingka Kristi mengaku dirinya jadi ingin mengenal lebih dalam sosok pria yang juga suka musik rock tersebut Ketemu di studio, waktu itu aku biasa aja dikenalin sama saudara Tapi ketika bersalaman hari itu kemistrinya beda banget Biasanya aku kalau bersalaman sama laki-laki yang lain ya sudah Ini kok pengen mengenal lebih jauh Tapi malu, Ingka Kristi Ada geretan cinta yang waktu itu cananya Andre taulani Iya ada Deg-degan gitu tapi ya disimpan Mau nanya nomor telepon malu Menungguin telepon atau dia menyapa duluan Kesiapa nanyanya serba salah Imbu Ingka Kristi Namanya perempuan itu kan gak mau duluan Kita biasanya gitu Unpal Nagita Slavina Belakangan sorotan tak kalah ramai adalah perihal pekerjaan yang dimiliki oleh suami dari Ingka Kristi Menurut Ingka Kristi sifat dan hobi dirinya dengan sang suami sama yaitu suka musik Suami kamu juga suka musik ya tanya Andre taulani Iya dia lead gitar pungkas Ingka Kristi Kayaknya bakal bikin sesuatu yang baru ya cocok kalau sepasang hobi yang sama Imbu Andre taulani Belum diketahui pasti profesi Ingka Kristi demi sesuap nasi Namun seperti terlihat dari Instagram Sandi Eko berprofesi sebagai panunis Sandi Eko kerap membagikan foto perjalanan serta pemandangan alam yang ia Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye bye